Intro Sekali lagi yuk katakan Oh Yesus Ku bertemu berseru Kaulah penyelamanku Mulut ku memuji namamu Sepanjang umur hidupku Terpujilah kau Tuhanku Di atas kalanya Terpujilah kau Yesusku Di atas kalanya Sekali lagi Terpujilah kau Yesus Di atas kalanya Yes Yes Wow Memang engkau Di atas kalanya Tuhan Kau Tuhan di atas kalanya Tuhan Kau Raja di atas kalanya Raja There is none like you Lord Gak ada yang sebanding Dengan engkau Tuhan Terlalu dasyat Terlalu luar biasa Biar setiap kami Mengalami kedasyatan Tuhan Dalam hidupnya Bukan dari kata orang Kami mendengar Dan melihat engkau Tapi mata kami Melihat sendiri Hidup kami Mengalami sendiri Tuhan Yesus Yang dasyat Dan ajaib itu Paling tidak malam ini Sentuh semua kami Supaya malam ini Tidak ada satupun yang pulang Tanpa mengalami Tuhan Secara pribadi Bahkan sentuhan Lawatan kebenaranmu Yang memerdekakan itu Bekerja atas setiap kami Urapi Tuhan Firmanmu Menjama Melawat Memperbaharui Memerdekakan Mengubahkan Sekaligus Memberkati setiap kami Kami serahkan Pemberitaan firmanmu Sepenuhnya Engkau yang pegang Dan ambil alih Tuhan Simpan saya Sembunyikan saya Supaya mereka Atau cuma Tidak melihat Diri saya Tapi engkau Yang kelihatan Lewat semua pemberitaan Yang sebentar Hambamu bagikan Pengurapan yang dasyat Membuat umatmu Ketemu engkau Secara pribadi Malam ini Dalam nama Yesus Yang siap terima firman Dengan antusias Katakan sama-sama Amen Wow Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Shalom semua Senang sekali Bisa datang Di kota Cirebon Ya Kayaknya belum lama Kita ketemuan Dan hari ini Dapat kesempatan lagi Doa saya Setiap kali Dapat anugerah Tuhan Dan kepercayaan Dari semua Bapak Ibu Saudara Di tempat ini Saya datang Betul-betul Hanya Memberitakan Kebenaran Dan hati Tuhan Saja Saudaraku Ada kebenaran Yang sederhana Tapi kadang-kadang Karena sederhananya Sampai banyak Di antara kita Tidak menyadari Tidak ingin Melakukannya Melupakannya Padahal hal ini Hal yang sederhana Malah Ketika saya mendengar Sharing Rekan saya Tentang Apa yang saya Mau bagikan Malam ini Kepada Bapak Ibu Saya rada malu Waktu mendengarnya Jadi Satu rekan ini Baru pulang Dari perjalanan Bersama keluarga Ke Jepang Saudara Saya dapat anugerah Ketemu teman ini Ngobrol Eh dia tanya Kopram Kopram pernah ke Jepang Belum Saya jawab Belum bro Baru suka Makanan Jepang Doang Tapi ke Jepangnya Belum Baru doyan Makanannya aja Saya katakan Oh iya kok Lagi booming Di Indonesia Sampai di tempat Tinggal saya Di BSD Ada mal Isinya makanannya 80% Makanan Jepang Saudara Dikabarkan tadi Pagi banjir Ternyata Ion Mall Yang dicakung Yang dibanjir Yang di BSD Aman-aman saja Saudara Puji Tuhan BSD masih dapat Anugerah Bebas dari banjir Saudara Jadi Saya bilang Aku belum pernah ke Jepang Emangnya kenapa Saya dan istri Dan kedua anak kami Baru pulang Koh dari sana Oh iya Wah puji Tuhan Saya katakan Gimana Seneng ya Ada di Jepang Wah luar biasa Beberapa rekan Suka ngomong Begini Kalau belum pernah Ke Jepang Pergilah ke negara Yang lain dulu Terakhir baru Ke Jepang Kenapa Kalau lu ke Jepang dulu Jadi males Ke negara yang lain Katanya gitu Saudara Saya bilang Serius kah itu Bener gak kalimat itu Betul Kopram Terutama Satu hal yang kemarin Saya pelajari Dan kagum Dengan negara yang Menyembah matahari Negara itu Nyembah Bukan yang menciptakan Matahari Tapi menyembah Mataharinya Sampai benderanya pun Matahari terbit Yang muncul di benderanya Oh ya Apa Apa yang mempesona Apa yang bikin kamu Kagum-kagum dengan Jepang Langsung dia ngomong Etitudenya Orang Jepang itu loh Kau yang mempesona Etitud itu Perilaku Sikap Ya Dan gara-gara Etitud yang tinggi ini Stress mereka pun Tingkat tinggi Saudara Oh ya Karena etitudenya Biasa tinggi Makanya kalau gak nyampe itu Banyak yang mau bunuh diri Dengan mudanya Saudara Tapi etitud ini Menurut rekan saya Wow Mengalahkan negara-negara Yang katanya Nyembah Tuhan Yang menciptakan matahari Sementara mereka Menyembah mataharinya Bukan Tuhan yang menciptakan matahari Etitudenya lebih tinggi Dari yang katanya Nyembah Tuhan Menciptakan matahari Apa-apa yang kamu tahu Dari etitud orang Jepang Pertama Yang saya ketahui Dari kebersihan Yang ada di beberapa banyak kota Yang saya datangi 12 hari disana Waktu dia bilang kebersihan Langsung saya nyeletuk Apa Singapur kurang bersih tau bro Saudara Kalau cuman bersih Menurut saya Gak usah jauh-jauh ke Jepang Singapur Yang cukup dekat dengan Indonesia Saya pikir sudah bersih banget Nah disitu Koperan bedanya Saya temukan kemarin Apa bedanya Singapur bersih Karena Ada peraturan di Singapur Buang sampah Sembarangan Dendanya tinggi loh Saudara Oh iya Di Singapur ada undang-undang loh CCTV dimana-mana Polisi dimana-mana Buang sampah Sembarangan Kalau gak salah Yang lalu 500 sim dolar 5 juta rupiah Kira-kira Dendanya Sekarang dengarnya Dinaikan Jadi 1000 sim dolar Atau 10 juta rupiah Dendanya Kalau ketahuan Buang sampah Sembarangan Saya ingat Beberapa tahun yang lalu Waktu anak-anak saya Masih kecil Kita beli Es krim di Orchard root Satu dolaran Megangnya Gak betul Jatuh Anak saya mau ambil Jangan-jangan Beli lagi aja Jangan diambil Terus kita tinggal Mau beli lagi Diparanin polisi Saya Sedara Didatengin pak polisi Saya bilang Lu ambil Lu bersihin Atau gua dendal Gua su Sedara Langsung saya Pungut Saya bersihkan Wala Gak boleh Sedara Where do you come from Langsung bilang Begitu Indonesia Ngelewes Dia Pantes kempro Sedara Aduh Terus dia beritahu Saya disini Ada hukum Puang sampah Sembarangan Dendanya Gede Karena kamu Orang asing Oke Saya beritahu Jangan Beruat ini lagi Kalau tidak Saya akan Dendah kamu Waduh Ice creamnya Satu dolar Dendanya Lima ratus dolar Kan emang Sedara Bener Sedara Nah teman saya Berang Singapura bersih Karena ada peraturan Dan undang-undang itu Dan kalau Ngelanggar Dendanya Mahal Jepang Tidak ada Peraturan Buang Sampah Sembarangan Ditangkap Apalagi Dendah Tidak ada Tidak ada Peraturan Tapi Dasyatnya Orang Jepang Tidak Nunggu Ada Peraturan Atau Ada Denda Yang Mahal Baru Tidak Buang Sampah Sembarangan No Walaupun Tidak ada Peraturan Apalagi Denda Yang Mahal Orang Jepang Milih Hidup Dalam Kebersihan Makanya Bedanya Jakarta Banjir Dengan Kalau Tokyo Banjir Tokyo Banjir Jernih Jalan Rayanya Kelihatan Jakarta Butak Lihat Tadi Siang Viral Video Yang Dicakung Yang Dimana Sampah Sampah Jangan Jangan Ada Kasur Ada Lemari Lewat Aduh Sementara Temen Yang Di Jepang Banjir Ini Kayak Di Kolam Renang Kelihatan Aspalnya Ya Tuhan Bersih Banget Karena Orang Jepang Nggak Nunggu Ada Peraturan Dan Denda Baru Nggak Buang Sampah Sembarangan Nggak Ada Peraturan Nggak Ada Denda Mereka Milih Hidup Dalam Kebersihan Saya Keliling 12 hari Kesekian Banyak Kota Salah Satu Yang Susah Saya Temukan Adalah Nyari Tong Sampah Orang Orang Ketemu Tidak 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 Sampah Saya Baru Ngerti Rupanya Orang Jepang Nggak Sampah Dewi Bawa Sampah Sendiri Di Satu Tas Yang Ditaruh Di Sakunya Yang Ditaruh Di Tasnya Kalau Makan Sesuatu Ada Bungkus Yang Mau Dibuang Ada Sisa Yang Mau Dibuang Disimpan Di Sampah Yang Mereka Masing-masing Bawa Nanti Di Rumah Baru Dipilah Mana Yang Bisa Di Recycle Mana Yang Enggak Ya Tuhan Kita Tong Sampah Dimana-mana Tetap Orang Digawi Buang Sembarangan Saudara Ngeri Loh Ngeri Saudara Apa Itu Namanya Etitude Perilaku Yang Ngerasih Saya Dibawa Ke Satu Kota Kalau Nggak Salah Ingat Namanya Fukushima Ini Kota Yang Beberapa Tahun Yang Lalu Kena Tsunami Dan Puji Tuhan Ada Satu Tempat Katanya Sebuah Minimarket Atau Supermarket Begitu Yang Tertolong Lolos Dari Terjangan Tsunami Gara-gara Lokasi Supermarket Ini Dan Fondisinya Bagus Sementara Yang lain Habis Diterjang Oleh Tsunami Dan Akhirnya Supermarket Ini Menjadi Salah Satu Icon Kalau Turis Datang Selalu Dibawa Kesini Kayak Masjid Yang Di Aceh Ya Bro Kayak Gereja Gisi Atau IFGF Yang Di Donggala Atau Di Palu Yang Kena Terjangan Tsunami Tapi Tertolong Lokasi Dan Fondasinya Bagus Tetap Berdiri Betul Kopra Mirip Itu Cuman Agak Beda Dengan Yang Ini Bedanya Gimana Waktu Supermarket Ini Bebas Dari Terjangan Tsunami Orang Kehilangan Sandang Pangan Papan Tau-tau Pemilik Supermarket Memerintahkan Buka Supermarket Kuh Yang Bebas Dari Tsunami Layani Masyarakat Yang Membutuhkan Jangan Ada Barang Yang Dinaikan Harganya Kalau Ada Orang Yang Membutuhkan Dan Mereka Kehilangan Uang Suruh Ambil Saja Tidak Usah Bayar Wow Makanya Supermarket Ini Jadi Icon Kau Sekarang Karena Orang Setempat Berkata Sebelum Pemerintah Turun Tangan Nolong Kami Yang Baru Diterjang Tsunami Yang Kehilangan Sandang Pangan Papan Sebelum Kota-kota Yang Nolong Kami Hari Itu Inilah Tempat Yang Menolong Pertama Kali Kami Yang Baru Kehabisan Kehilangan Sandang Pangan Papan Rakyat Jejer Antri Dengan Entertipnya Sampai Katanya Lebih Dari Satu Kilometer Dan Ternyata Bukan Cuman Pemilik Supermarket Yang Punya Attitude Yang Keren Masyarakatnya Antri Dengan Attitude Yang Tinggi Tidak Ada Yang Trombol Trombolan Tidak Ada Yang Dorong Dorongan Mereka Antri Dan Begitu Dikesih Kesempatan Masuk Untuk Ambil Untuk Beli Untuk Apa Yang Mereka Mereka Masing Hanya Ngambil Sebutuhnya Saja Satu Rumah Tiga Orang Laper Beli Roti Nih Mek Teluh Satu Rumah Tidak Punya Baju Beli Kaosnya Isinya Empat Orang Serumah Beli Empat Karena Mereka Mikir Yang Lain Biar Juga Dapat Bagian Jangan Diambil Saya Saja Coba Kita Berapa Kali Ngalamin Tsunami Di Negeri Kita Terjadi Nggak Yang Kayak Gitu Padahal Negeri Ini Negeri Yang Paling Banyak Tempat Ibadahnya Negeri Yang Katanya Rakyatnya Sangat Bertuhan Yang Maha Esa Tapi Begitu Ada Tsunami Ada Toko Yang Nggak Nggak Dibuka Dibuka Paksa Habis Gitu Dijarah Yang Masuk Ngambil Nggak Pake Membayar Dia Bilang Bedo Tenan Sama Negeri Kita Makanya Titip Kalau Sharing Sharing Di Banyak Tempat Dan Kerja Tuhan Kotbakan Soal Etitude Karena Saya Yakin Yesus Sangat Pula Mengajar Kita Beretitude Yang Benar Ternyata Saya Temukan Cerita Etitude Ini Di Injil Yohana 11 Mari Kita Baca Injil Yohana 11 Ayat Yang Kedua Puluh Mulai Begini Bunyinya Injil Yohana 11 Mulai Ayat Yang Kedua Puluh Ketika Marta Mendengar Bahwa Yesus Datang Marta Pergi Mendapatkannya Tetapi Maria Tinggal Di Rumah Maka Kata Marta Kepada Yesus Tuhan Sekiranya Engkau Ada Disini Lasarus Saudaraku Pasti Tidak Mati Tetapi Sekarang Aku Tahu Bahwa Allah Akan Memberikan Kepadamu Segala Sesuatu Yang Kau Minta Kepadanya Kata Yesus Kepada Marta Lasarus Saudaramu Akan Bangkit Kata Marta Kepada Tuhan Yesus Aku Tahu Lasarus Akan Bangkit Tapi Enggak Sekarang Nanti Pada Waktu Orang Orang Bangkit Pada Akhir Jaman Jawab Yesus Kepada Marta Akulah Kebangkitan Dan Hidup Barang Siapa Selama Lamanya Percayakan Kau Akan Hal Ini Jawab Marta Ya Tuhan Aku Percaya Bahwa Engkau Mesias Anak Allah Yang Akan Datang Kedalam Dunia Dan Sesudah Berkata Demikian Marta Pergi Memanggil Saudaranya Maria Dan Berbisik Kepada Maria Guru Ada Di Sana Ia Memanggil Engkau Mendengar Itu Maria Segera Bangkit Lalu Pergi Mendapatkan Yesus Tetapi Waktu Itu Yesus Belum Sampai Kedalam Kampung Betania Itu Ia Masih Berada Di Tempat Marta Menjumpai Dia Ketika Orang Orang Yahudi Yang Bersama Sama Dengan Maria Di Rumah Itu Untuk Menghibur Maria Melihat Maria Segera Bangkit Dan Pergi Keluar Mereka Mengikuti Maria Karena Mereka Menyangka Maria Pergi Kepur Untuk Meratap Di Situ Setibanya Maria Di Tempat Yesus Berada Dan Melihat Tuhan Yesus Apa Kata Alkitab Anda Dan Saya Sadar Tidak Kalau Itu Bahasa Etitude Tersungkur Maria Di Depan Kaki Tuhan Yesus Dan Ini Yang Tidak Dilakukan Marta Di Depan Tadi Lalu Bergatala Maria Kepada Tuhan Yesus Tuhan Sekiranya Engkau Ada Disini Saudaraku Pasti Tidak Mati Ketika Yesus Melihat Maria Menangis Dan Juga Orang-orang Yahudi Yang Datang Bersama Maria Maka Maskulah Hatinya Yesus Yesus Sangat Terharu Dan Berkata Dimana Lasarus Kamu Baringkan Jawab Mereka Tuhan Marilah Dan Lihatlah Maka Menangislah Yesus Cerita Ini Bapak Ibu Pasti Kenal Hari Itu Yesus Datang Tak kalah Marta Dan Maria Baru Kehilangan Adiknya Baru Dimakamkan Empat Hari Yang Lalu Aduh Yesus Baru Nongol Setelah Lasarus Dimakamkan Empat Hari Begitu Marta Ketemu Tuhan Di Tengah Jalan Langsung Disamperin Sama Marta Tuhan Kalau Kau Kemarin Ada Disini Adikku Lasarus Pasti Tidak Mati Tapi Kalau Kita Baca Diskusinya Tuhan Dengan Marta Yesus Dengan Marta Kalimat Itu Kalau Dengan Jujur Dijelaskan Kalimatnya Marta Kalau Engkau Ada Disini Kemarin Adikku Lasarus Pasti Tidak Mati Itu Kalau Mau Diganti Yang Lebih Bener Kemana Aja Lu Baru Nongol Sekarang Gitu Sedara Loh Iyalah Coba Coba Dibaca Secara Keseluruhan Makanya Waktu Yesus Dengar Marta Ngomong Begitu Yesus Langsung Buka Seminar Ngot Bain Marta Sudara Sudah Marta Lasarus Adikmu Pasti Aku Bangkitkan Oh Iya Guru Iya Nanti Pada Akhir Jaman Waktu Orang Orang Dibangkitkan Yang Enggak Sekarang Sudah Nyenyek Sudah Sudah Mambu Empat Hari Dikepur Kemarin Kita Nggak Formalin Hari Hari Kita Nggak Rempah Mambu Nanti Bangkitnya Nggak Sekarang Wah Yesus Dengar Itu Buka Season Kedua Akulah Kebangkitan Akulah Kehidupan Siapa Yang Percaya Kepadaku Walaupun Sudah Mati Pasti Dibangkitkan Dan Yang Hidup Bisa Hidup Selama Lamanya Percaya Nggak Kamu Marta Kalimatnya Marta Percaya Percaya Kayak Nyenyek Orang Tenanan Percaya Percaya Engkau Mesias Anak Saat Ditanya Percaya Aku Bisa Bangkitkan Lasarus Menjawab PCC Sudah Rau Ya Sadar Nggak Ini Orang Nggak Punya Etitude Ketemu Gurunya Setelah Ngomong Begitu Dia Pergi Dia Balik Ke rumah Dia Bisikin Maria Guru Datang Begitu Maria Dengar Yesus Datang Langsung Berangkat Keluar Yang Lain Pikir Maria Kekubur Untuk Meratapin Lasarus Di Depan Kuburnya Karena Baru Empat Hari Mereka Menguburkannya Ternyata Maria Bukan Kekubur Tapi Menemui Yesus Di Tempat Marta Memberitahu Tadi Ketemu Dimana Dengan Gurunya Dan Ketika Marta Lihat Yesus Aku Suka Catatan Alkitab Yang Luar Biasa Ini Maka Tersungkur Maria Di Bawah Kaki Tuhan Menurut Saya Waktu Merenungkan Ayat Ini Tersungkurnya Maria Itulah Bahasa Attitude Yang Luar Biasa Kalimatnya Sama Yang Diucapkan Maria Dengan Yang Tadi Diucapkan Marta Tapi Diucapkan Sambil Berlutut Ini Punya Value Yang Berbeda Model Dan Packagingnya Sama Tapi Isinya Beda Yang Satunya Lain Kemana Aja Lu Gue Udah WA Dari Pertama Lasaru Sakit Aku Cek Sudah Terkirim D Aku Cek Udah R Lu Baca Contreng Merah Kalau WA Kan Gitu Kira Kira Membales Aja Enggak Dateng Baru Sekarang Marta Ketemu Yesus Penghakimannya Marahnya Disitu Sementara Maria Ketemu Yesus Tersungkur Dulu Seperti Maria Mau ngomong Guru Mungkin Kemarin Banyak Banyak Banget Pelayanannya Guru Diundangin Ke Cirebon Terus Sampai Tidak Bisa Dateng Ke Bethania Seminar Terus Ada Life Three Ada Menang Ibadah Umum Ada Doa Pagi Sibuk Kemarin Guru Tapi Thanks Guru Hari Ini Masih Nengok Itu Bahasa Tersungkur Cerita Ternyata Ceritanya Panjang Thanks Guru Masih Nyempatkan Waktu Di tengah Banyak Pelayanan Aktifitas Dan Kegiatan Datang Ke kami Nengokin Kami Hari Ini Makasih Ya Guru Aku Yakin Kalau kemarin Kau datang Pasti Adikku Tidak Jadi Mati Tapi It's Oke Thanks Masih Datang Dan Jenguk Kami Hari Ini Bahasa Etitudenya Maria Beda Dengan Marta Dan Yang Saya Kaget Kalimat Yang Sama Marta Yang Ngomong Yesus Bikin Seminar Empat Session Maria Yang Ngomong Tidak Pakai Kotba Yesus Bawa Aku Kelas Harus Ngapain Guru Udah Kebelet Bangkitin Saudara Oh ya Wow Waktu Aku Temukan Ayat Ini Saya Saya Yakin Dan Saya Bagikan Buat Anda Hari Ini Etitud Yang Benar Punya Andil Mempercepat Jawaban Dan Kuasa Allah Terjadi Dalam Hidup Saudara Dan Saya Tangkap Ini Orang Usah Kotba Yesus Saudara Tidak Usah Buka Ayat Begitu Lihat Etitudenya Maria Menjama Hatinya Langsung Kalimatnya Bawa Aku Kemakam Nyalas Arus Ngapain Aku Pengen Segera Membangkitkannya Enggak kotba dulu Guru Saudara Lu Etitud Yang Keren Punya Andil Jawaban Dan Kuasa Allah Mengalir Dengan Dasyatnya Dalam Hidup Kita Tangkap Ini Jangan Jangan Sampai 2020 Masuk Bulan Yang Kedua Ada Doa Doa Yang Belum Terjawab Saudara Pikir Kurang Puasa Kali Kurang Iman Kali Kurang Lama Doanya Jangan Jangan Bukan Itu Loh Jangan Jangan Kenapa Jawaban Dan Kuasa Belum Terjadi Dalam Hidup Anda Dan Saya Karena Etitud Kemaren Malah Bau Kentut Etitud Nggak Asik Nggak Bervalue Itu Rekan Saya Berkata Mbak Pram 17 Agustus 1945 Negara Kita Dimerdekakan Pak Karno Dan Bung Bung Hatta Atas Nama Bangsa Indonesia Memproklamirkan Negara Kita 17 08 1945 Kopram Ingat Nggak Sebelum Kita Diproklamirkan Dan Merdeka Beberapa Hari Yang Tidak Jauh Dari Tanggal Kemerdekaan Kita 17 Agustus 1945 Tanggal 6 Dan Tanggal 9 Agustus Tahun Yang Sama 1945 Ada Dua Kota Di Jepang Dihajar Bom Oleh Sekutu Nagasaki Dan Hiroshima Kita Proklamir Merdeka Sebelumnya Beberapa Hari Sebelum Kita Proklamiskan Negara Kita Merdeka Nagasaki Hiroshima Dua Negara Di Jepang Babak Belur Disikat Bom Dan Beberapa Yang hidup Yang Sampai Hari ini Ada Saksinya Cacatnya Dibawa Sampai Sekarang Kita Merdeka Jepang Baru Babak Belur Kena Bom Tapi Sedihnya Apa Bro Baru Kemarin Jakarta Punya MRT Ngunung Kita Merdeka Mereka Nyenyek Kita Merdeka Mereka Babak Belur Kena Bom Tapi Baru Kemarin Jakarta Tamrin Lebak Bulus Punya MRT Dan Yang Menyedihkan Dengar Dengarnya MRT Yang Dipakai Di Jakarta Lungsurannya Jepang Sudara Aduh Apa Nggak Isin Kita Merdeka Mereka Nyenyek Kemarin Sudara Kita Merdeka Mereka Babak Belur Kena Bom Tapi Kita Baru Punya MRT Kemarin Kita Baru Punya Tal Nyambung Jawa Baru Hari Ini Sudah Lama Negara Yang Waktu Kita Merdeka Mereka Hancur Sudah Lama Mereka Menjadi Macan Ekonomi Asia Makanya Realita Itu Membuat Saya Ngambil Kesimpulan Attitude Saja Yang Dibangun Keren Tanpa Yesus Sudah Bisa Buat Perkara Sedebat Itu Apalagi Kalau Attitude Yang Sama Kita Buat Bersama Yesus Lebih Dari Yang Kita Pikirkan Dan Doakan Siap Tuhan Akan Kerjakan Dalam Hidup Kita Colek Kiri Kanan Sudah Berettitude Belum Jangan Jangan Malah Cuman Bau Kentut Kita Temenku Belum Selesai Dia Pulang Ke Negaranya Ke Kotanya Langsung Ngomong Sama Sopirnya 12 Hari Di Jepang Makannya Susi Ramen Sashimi Tokyo Banana Maca Sodara Oca Sodara Akhirnya Begitu Nyampe Kotanya Nasi Padang Sodara Langsung Ke Restoran Nasi Padang Selesai Pengen Duren Pergilah Di antar Sopirnya Belum Nyampe Rumah Ketempat Di Kotanya Orang Jualan Duren Apalagi Seperti Bulan Bulan Hari Ini Duren Lagi Membanjir Di Pulau Jawa Wah Dia datang Ke salah satu tempat Yang banyak orang Jualan Durian Ada satu Kubuk Ada ibu-ibu Yang jual Dia bilang Kiri-kiri Coba aku Lihat Durennya Sekalian Kok Pengen Berkati Ibu Ini Yang jualan Kiri-kiri Mas Minggir Sopirnya Dia turun Dia tanya Bu Durennya Manis Bu Jawabannya Ibunya Yang jual Duren Matang Pohon Pak Matang Wit Katanya Sudara Keren Sudara Oh Leki Sudara Manis Sudara Matang Pohon Makanya Pertanyaan Kedua Pintan Bu Berapa Bu Harga Duren Kamu Jual Di Kota Itu Enggak Kenal Kayak Di Mall Atau Di Supermarket Kiluan Tapi Per Butir Per Buah Saya Jual 80.000 Pak Duren Tapi Manis Manis Matang Pohon Saya Nawar Boleh Enggak Bu Sampai Nawar Pintan Katanya Sudara Anda Mau Nawar Berapa Duren Saya Ini Kalau Saya Beli Duren 100.000 Boleh Enggak Bu Edan Sampai Aku Cuma Nawarin Wolong Polo Saya Cuma Nawarkan 80.000 Kamu Tawar 100 Gila Kamu Sudara Rekan Saya Sambil Senyum Enggak Bu Akora Edan Cuma Mau Ngomong Gini Aja Kalau Memang Anda Buka Saya Makan Manis Udah Bu Jangankan 80.000 Tak Bayar 100 Enggak Apa Tapi Kalau Anda Buka Saya Makan Ternyata Enggak Enak Walaupun Sudah Dibuka Saya Batal Beli Anda Jangan Marah Ya Bu Gimana Bu Oke Enggak Wah Ibu Penjual Duren Ini Kepingin Dapat 100 Langsung Deal Katanya Sudara Ya Confirm Sudara Oke Katanya Wah Oke Carikan Bukain Satu Dia Nyari Duren Lalu Dia Dapat Satu Dia Buka Monggo Pak Dicoba Temen Saya Ambil Satu Dicoba Langsung Ngomong Bu Hanya Bu Sudara Ya Hambar Bu Tawar Bu Malah Perkiran Saya Jangan Jangan Belum Terlalu Mateng Loh Mungkin Satu Dua Tiga Hari Lagi Belum Belum Manis Bu Kalau Kalau Tidak Bukain 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 Tanpa Ngomong A Tanpa Ngomong B Ibu Nyari Duren Kedua Sudara Begitu Dia Dapat Yang Kedua Dia Buka Coba Pak Yang Ini Pak Temen Saya Ngambil Satu Lagi Di Kamu Kalimat Sama Ibu Sama Hambarnya Sudara Waduh Ibu Disuruh Nyoba Kali Yang Kedua Gak Mau Dia Bingung Nyari Yang Ketiga Temen Saya Diemin Aja Pingin Lihat Sambil Dia Nyari Duren Yang Ketiga Tau Ibu Ini Mulai Keluarkan Kalimat 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 Kini Pak Menurut Saya Loh Durian Itu Manis Kayak Gini Pak Kalau Seperti Ini Kurang Manis Bapak Sebelum Makan Celupin Gula Baru Dimplok Waduh Kok Kalimat Mengandung Sianida Sengai Orang Enak Didenger Durian Enaknya Kayak Gini Menurut Saya Kalau Kayak Gini Kurang Manis Celupin Gula Baru Lo Makan Pak Mulai Enggak Enak Kalimat Temen Saya Lihat Gelagat Yang Enggak Enak Dia Belang Sudara Sudah Tidak Sudah Cari Yang Ketiga Nanti Takutnya Sama Nanti Malah Ibu Rugi Banyak Sudah Sudah Sorry Ya Aku Tidak Jadi Beli Kalau Begitu Wah Tampak Mencurang Dia Sudara Tapi Temen Saya Keluarkan Dompet Dan Akhirnya Keluarkan Tapi Tetap Saya Bayar 100 Tidak Apa Apa Sorry Ya Bu Saya Tidak Jadi Beli Ditinggal Uangnya 100 Temen Saya Keluar Sambil Keluar Dia Nunggu Nunggu Terima Kasih Selamat Jalan Sorry Orang Nukabe Kalimat Sudara Didiemin Aja Temen Saya Jalan Keluar Dan Setelah Dia Mau Masuk Mobil Dilerek Satu Saya Dijupo Sudara Dikandong Sudara Langsung Temen Masuk Mobil Sambil Geleng Geling Kepala Ado Ambil Jepang Ado Sudara Makanya Dia Sharing Sama Saya Pak Pram Yang Aku Takut Ibu Itu Di Gereja Ketua Komsel Sudara Jangan Jangan Guru Sekolah Minggu Quyer Singer WL Sudara Aduh Ngeri Aduh Tapi Sudah Memang Dari Awal Aku Pengen Memberkati Penjual Di Gubuk Itu Ya Tak Relakan 100 Tapi Kok Nemen Baru Piro Menit Masuk Lali Sama Janjinya Kalau Enak Apair 100 Kalau Nggak Batal Aku Nggak Boleh Dia Nggak Boleh Marah Kalau Saya Batal Lali Janjin Sudara 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 Saya Masuk Mobil Saya Cari Yang Lain Mas Sampai Supir Saya Kita Jalan Nggak Lama Ada Kubuk Yang Kedua Bapak Bapak Tak Lihat Dari Joko Lumayan Duren Saya Turun Saya Langsung Tanya Mas Duren Apa Mas Duren Petro Pak Dari Jepara Pati Pak Terkenal Itu Manis Pak Matang Wit Podong Ibu Ngomong Ya Sudara Matang Wit Kabe Sudara Matang Pohon Semua Sudara Pintan Mas Pak Saya Ngomong Dulu Duren Saya Itu Yang Saya Jual Ini Cuma Dua Rasa Manis Saja Atau Manis Ada Pahit Getirnya Dikit Yang Lain Nggak Ada Pak Gayamu Mas Kata Sudara Piro Piro Kamu Jual Piro Sorry Ya Pak Nggak Pulih Nawar Ya Pak Perbiji Saya Jual 150 Ribu Kok Mahal Tapi Kalau Nggak Enak Nggak Seperti Yang Anda Pesan Nggak Usah Bayar Pak Nggak Usah Dibeli Pak Yang Tadi Yang Ngomong Gitu Lali Sudara Itungan Menit Lali Sama Janjinya Sudara Tapi Tenan Ini Benar Ini Benar Pak Coba Bapak Mau yang Mana Aku Mau yang Manis Getir Kalau Gitu Jangan Manis Manis Ada Pahitnya Siap Tunggu Pak Saya Carikan Dia Carikan Tapi 150 Oke Deal Dia Cari Dia Temukan Yang Satu Dia Buka Coba Pak Dicoba Yang Ini Pak Teman Saya Ngambil Satu Dicoba Kayak Dilawat Rokudus Sudara Mukanya Berseri-seri Dilawat Duren Sudara Kayak Musangking Sudara Indonesia Musang Queen Sudara Lu Lu Enak Dia Panggil Istrinya Dia Panggil Kedua Anaknya Turun Semua Makan Sudara Mereka Bila Wah Kita Nenak Makanya Empat Orang Makan Satu Kurang Satu Lagi Mas Yang Kayak Ini Mas Manis Getir Siapa Dia Pilih Dibukain Monggo Pak Begitu Saya Coba Yang Kedua Dan Makan Mimik Wajah Dan Body Languagenya Berbeda Yang Pertama Kayak Dilawat Rauh Kudus Yang Kedua Kayak Ketemu Rauh Kudus Sudara Radak Lain Tapi Yang Keren Kesaksian Teman Saya Saya Belum Komplin Pak Pak Bakul Duren Ini Langsung Bilang Sorry Pak Yang Kedua Tidak Enak Ya Pak Kaget Saya Saya Belum Komplin Baru Tak Makan Mungkin Mimik Wajahku Langsung Dia Tidak Enak Tidak Seperti Yang Pertama Wah Keren Dia Tidak Nunggu Dikeluin Mas Di Komplin Dia Sudah Melayani Masyarakat Atau Membelinya Customer Dengan Luar Biasa Mimik Wajahku Dilihatnya Yang Lain Itu Kok Kita Sudah Komplin Orang Dikubri Sudara Ini Keren Itu Attitude Kita Tidak Sadar Itu Perilaku Ini Belum Dikomplin Belum Dia Langsung Bilang Enggak Enak Saya Cuma Senyum Tapi Lumayan Mas Lumayan Kenapa Pak Bukan Betul Omongan Anda Durenmu Cuman Manis Getir Dan Manis Saja Yang Pertama Betul Manis Getir Yang Kedua Ini Manis Tidak Ada Getir Tapi Tidak Tidak Mas Lumayan Kita Makan Saja Jangan Pak Jangan Udah Ambil Satu Tidak 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 Tapi Kalau Anda Mau Makan Silahkan Yang Ini Tidak Usah Bayar Saya Tidak Carikan Yang Manis Pahit Sudah Mas Khusah Mas Kolesterol Nanti Saya Mas Sedara Kebanyakan Duren Pak Kalau Nggak Nanti Dibawa Pulang Aja Yang Ketiga Tapi Saya Carikan Dulu Yang Manis Getir Kalau Memang Anda Mau Makan Bawa Pulang Aja Saya Bawa Aja Tapi Coba Dulu Ini Manis Getir Dia Langsung Ke Belakang Dia Cari Duren Dan Dia Keluarkan Lalu Dia Buka Kalau Yang Ini Coba Pak Kalau Nggak Di Pak Pulang Aja Coba Pak Teman Saya Ngambil Yang Ketiga Ini Dia Makan Kembali Kayak Dilawat Rokudus Sudara Karena Duren Yang Yang Ketiga Ini Mala Lebih Enak Daripada Yang Pertama Ini Mala Lebih Enak Dari Yang Pertama Wala Ngomong Dua Cukup Sampai Tiga Tiga Sudara Dimakan Habis Sama Suami Istri Dan Kedua Anak Ini Mereka Habisin Sudara Wah Ini Bener Ini Manis Getir Malah Yang Ini Lebih Enak Dari Yang Pertama Getir Beda Oh Gitu Habisin Disini Istri Anaknya Semangat Makan Selesai Saya Bayar Kopram Langsung Saya Tanya Bayar Berapa Kamu Bro Dia Tanya Saya Kopram Perkirakan Aku Bayar Berapa 300 Ya Hampir Saya Mikir Membayar 300 Tapi Karena Baru Pulang Dari Jepang Lihat Contoh Attitude Yang Keren Isin Aku Bayar 300 Langsung Tak Pengen Teluk Halo 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 Colek Kiri Kanan Kue Piy Kamu Gimana Kamu Serius Kau Jujur Aku Momen Seperti Yang Kau Bikir Pengen Keluarkan Cuma 300 Kan Yang Kedua Tidak Bayar Kedua Diferikan Dia Yang Salah Tapi Baru Pulang Dari Jepang Orang Jepang Tidak Ngasih Contoh Kayak Begitu Makanya Saya Keluarkan Dompet Saya Keluarkan 450 Yang Saya Makan 3 1 150 Ya Papat Saya Tak Keluarkan Keren Aku Bertobat Bro Jangan Kalau Saya Langsung 300 Saya Tinggal Pulang Sudara Sudara Kamu Pern 450 Iya Terus Tukangnya Keren Tukang Bagul Duren Dia Bila Pak 300 Saja Ngapain Pern 450 Kembali Pak 150 300 Saja Yang Kedua Free Saya Yang Salah Meleh Buat Anda Maafkan Saya Yang Itu Tidak Usah Bayar Sudah Makan Nanti Rugi Saya Lebih Rugi Kalau Anda Tidak Puas Dengan Pelayananku Dan Produk Yang Saya Jual Ke Anda Kalau Cuman Uang Enggak Rugi Pak Saya Lebih Rugi Kalau Anda Mungkin Tidak Kembali Atau Membenci Saya Sudah Pak Cukup 300 Saja Waduh Teman Saya Ini Terjama Hatinya Sambil Balik Udah Makasih Banyak Kalau Gitu Ya Iya Pak Dia Balik Ke Mobil Sambil Mbatin Untung Indonesia Masih Punya Stok Kayak Beginian Sudara Untung Cerebon Stok Orang Tanya Sudara Di Cerebon Ada Stok Kayak Begini Enggak Sudara Kau Etitudenya Keren Ini Etitudenya Luar Biasa Dan Kalimat Teman Saya Ini Yang Masuk Di Hatiku Gara Gara Ketemu Orang Ini Kau Dan Produknya Yang Kayak Begitu Kami Nak Ketingin Duren Kau Langsung Datang Kesitu Atau Terakhir Malah Nyimpen Nomor HP Kalau Saudara Keluarga Wah Kita Jadi Marketingnya Bagul Kau Saudara Coba Saudara Kalau Kami Datang Kesitu Langsung Jujuk Ke Tempatnya Bapak Ini Berapa Kali Ngelewati Tempatnya Ibu Itu Ingat Wow Attitude Itu Bukan Cuman Mempercepat Jawaban Tuhan Attitude Itu Membuat Kita Ngalamin Tuhan Yang Lebih Lagi Dalam Hidup Kita Wah Rekan Yang Sama Belum Selesai Ini Yang Terakhir Saya Kan Jualan Yang Ada Hubungannya Dengan Biji Plastik Kopram Iya Aku Tahu Jualan Kenapa Kemarin Waktu Kampanye September Sampai April 2000 Kemarin Pemilu Wah Sepi Nyimpen Di gudang Barang-barang Saya Eh Setelah Pemilu Ketahuan Kira-kira Yang menang Siapa Eh Tuhan Kirim Pembeli Kau Customer Malah Customer Baru Yang Belum Pernah Hubungan Dengan Saya Tahu Hubungi Lihat Barang Saya Cocok Dengan Harga Yang Saya Berikan Ditebas Kau Dibeli Semua Barang Saya Oh Ya Wah Saya Bilang Thanks Lord Habis 7 bulan Sepi Setelah Itu Dikirim Yang Beli Hampir Semuanya Wah Rapel Katanya Ini order Yang Mengalahkan Kerja 7 bulan Wah Tuhan Ngerti Kue Wingi Sepi Saya Diberkati Gede Iya Dan Akhirnya Saya Bilang Eh Kirim Duit Dulu Ya Tak Siap Kirim Duit Begitu Uang Pembayaran Masuk Tak Kirim Barang Aku Belum Kenal Kamu Baru Kenal Sekarang Habis 7 bulan Sepi Saya Tidak Habis Jatuh Ketimpa Tangga Ditek Ditek Makanya Kirim Uang Masuk Aku Baru Bayar Aku Baru Kirim Barangnya Siap Baik Pak Saya Juga Buat Yang Sama Kalau Jualan Dengan Orang Yang Saya Belum Kenal Juga Begitu Tidak Tersinggung Siap Katanya Wah Oke Tak Pak Kamu Kirim Pembayaran Kamu Kabari Saya Kirim Barangnya Siap Dipak Diaturin Semua Sambil Dia Telepon Pabrik Mau Kulaan Lagi Begitu Telepon Pabrik Pabrik Ngomongin Ya Kok Kamu Dulu Yang Telepon Emangnya Apa Mau Kamu Atau Saya Telepon Sama Aja Aku Mau Order Nah Mau Order Katanya Pabriknya Kenapa Aku Nanana Terus Hari Ini Kulaan Biji Plastik Naik 30% Bro Gila Kamu Ya Gila Ya Habis Sepi Sepi Kemarin Kena Kampanye Belum Pulih Belum Normal Kamu Naikkan Wah Bunuh Diri Kamu Apa Bisa Terjual Barangmu Naik 30% Lagi Naik 5% Menurut Saya Sikon Kayak Begini Tinggi Sekali Ngacau Kamu Kami Coba Perjuangkan Ternyata Rapat Komisaris Memutuskan Perhari Ini Kulak Kanya Naik 30% Waduh Kami Coba Tawar Tidak Bisa Akhirnya Makanya Kamu Yang Telefon Dulu Berbeda Dengan Kami Dulu Yang Ngabari Hal Ini Wah Ketika Saya Dengar Itu Disitulah Kau Sorak Sore Berubah Jadi Kain Kabung Kau Sedara Tari Tarian Berubah Jadi Ratapan Kau Sedara Kau Radak Kebalik Kau Lah Kau Sekarang Buat Kula Tidak Bisa Terus Apa Yang Terjadi Jujur Aku Mau Membatalkan Aku Mau Hubungin Customer Baraku Sambil Berharap Belum Kirim Duit Sehingga Saya Punya Alasan Sorry Harganya Naik Mau Tak Batalin Tapi Ketika Saya Mau Berencana Mikir Kayak Begitu Rokudus Ingatkan Katanya Punya Tuhan Kok Ingkar Janji Waduh Pulang Dari Jepang Nyembah Matahari Etitudenya Tinggi Kamu Nyembah Tuhan Yang Menciptakan Matahari Malah Turun Etitudenya Tapi Kan Rugi Tuhan Sementara Saya Bergumul Saya Saat Terdu Saya Dapat Ayat Ini Baca Ayat Etitud Berdagang Masmur 15 Ayat Saya Terakhir Masmur 15 Ayat 4 Dan 5 Ini Ayat Yang Ditemukan Rekan Saya Dan Waktu Saya Baca Sede Juga Diberkati Begini Bunyinya Masmur 15 Ayat 4 Dan 5 Yang Memandang Hina Orang Yang Tersingkir Tetapi Memuliakan Orang Yang Takut Akan Tuhan Yang Berpegang Pada Sumpah Walaupun Apa Catat Itu Yang Berpegang Kepada Janji Dan Sumpah Walaupun Rugi Yang Tidak Meminjamkan Uangnya Dengan Makan Ribah Tidak Menerima Suap Melawan Orang Yang Tak Berdaya Penutup Kalimatnya Siapa Yang Berlaku Demikian Termasuk Gara-gara Berpegang Kepada Janji Siap Dan Relah Rugi Apa Yang Terjadi Siapa Yang Berlaku Demikian Tidak Akan Goya Selama Lamanya Ini Ayat Menjadi Saat Tidunya Hari Itu Wah Kaget Dia Makanya Hari Itu Dia Tetap Putuskan Telefon Customer Barunya Tapi Kalimatnya Gini Bro Sudah Transfer Belum Bro Ini Saya Sedang Di Bank Beberapa Menit Lagi Selesai Tak Kabarin Tapi Cek Dulu Kalau Begitu Kamu Lihat Sudah Masuk Baru Kamu Kirim Sudah Siap Barangnya Sudah Bro Sudah Siap Tinggal Dengar Kamu Sudah Transfer Sudah Sudah Saya juga gak kepengen naikkan bro, saya mau kulaan lagi, pabrik ngabarin per hari ini naik 30 persen. Tapi ya sudah lah, saya ingin yang berikutnya saja, kamu tahu harganya tidak seperti yang kemarin, yang ini tetap bro. Berikutnya nanti saya naik 30 persen harganya. Saya pikir, paling cuma beli sekali ini orang. Tapi hari itu aku dibuat kaget sama Tuhan, karena kesaksian kayak begini, belum tentu terjadi di orang yang lain. Apa yang terjadi? Aku kan ngomong gitu kok. Toto dia bilang, Pak, saya juga pedagang kayak Anda. Saya bisa merasakan yang Anda rasakan kalau saya juga ada di posisimu. Makanya Pak, gak usah nunggu order saya berikutnya ya Pak. Yang ini aja naikin 30 persen, gak apa-apa Pak. Kaget aku kok. Gimana-gimana, pura-pura orang ngerungu, saudara. Ulang-ulang-ulang gimana, gimana? Loh, aku ini pedagang kayak Anda Pak. Aku bisa merasakan yang Anda rasakan hari ini. Kalau gitu, udah gak usah nunggu order saya berikutnya, yang saya mau bayar hari ini naikkan 30 persen, gak apa-apa. Begitu dia ulang, saya langsung bilang, gila kamu ya. Tapi begitu aku ngomong gila, roh kudus di dalamku ngingetin. Lu juga pernah gila kemarin. Wang durian wolong polo ku itu ku satu, saudara. Ku itu edan mingin, saudara ku. Artinya, artinya, roh kudus cuman mengingatkan, apa yang kemarin kamu tabur, hari ini pula yang kamu tuh enak. Kamu gila kemarin, tapi heroik. Malah itu orang lupa dengan janjinya, kamu tetap bayar. Edan bener kamu. Poinmu itu naik di hadapanku, dan aku kembalikan hari ini. Itu orang bisa kayak begitu loh. 5 miliar orang di dunia, setengah gak ada yang kayak gini loh, saudara. Yang lain merengek-rengek, saudara. Udah lah, kasih harga lama dulu ya. Apalagi kayak bau pendeta, bau gerico, minta diskon lagi, saudara. Aduh, saudara. Tapi ini orang berkata, no, 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 no. Gak usah nunggu order berikutnya, yang ini aja naikkan. Gila kamu. Enggak. Alasan saya yang kedua, selain memang aku pedagang sama kayak kamu, sehingga bisa merasakan kalau ini juga terjadi ke saya. Alasan saya yang kedua adalah, jujur pak, sebelum ketemu anda dan ngerti barang dan harga barangmu, yang biasa aku beli, aku biasa ketemu toko yang lain, yang kalau aku beli di sana, lebih mahal dari kenaikanmu 30 persen hari ini, saudara. Ya sudah lah, aku cuma klik aja, kok ketemu kamu, dagang dengan kamu, klik aja. Wistoh, jangan naikkan, jangan nunggu order berikutnya, yang ini naikkan saja. Terus kamu akhirnya naikkan. Wah, kalau saya naikkan, saya enggak bervalue. Terus gimana saya enggak mau, kok saya bilang, enggak bro, ini harga lama aja seperti yang kemarin kita deal, berikutnya, baru harga baru. Ternyata dia bilang, wah kalau gitu aku enggak jadi beli deh pak. Loh itu lebih gila lagi nih, saudara. Kalau kamu kasih harga lama, aku enggak mau hari ini naik. Naikkan aja harga baru, baru aku beli. Kalau enggak, aku enggak jadi nih. Loh, ya pihak tau, saudara. Sekali lagi, 5-6 miliar orang, seperempat, enggak ada yang kayak gini, saudara. Tapi kaget saya mendengar kesaksian rekan saya ini. Solusion endingnya, karena teman saya dikasih harga baru enggak mau, pembelinya dikasih harga lama enggak jadi beli. Ending terakhirnya, separoh dari kuantitas yang dia beli kemarin pakai harga lama, separoh kuantitas yang dia beli kemarin pakai harga baru. Sehingga terjadi win-win solution di situ. Dan akhirnya temanku berkata, dagang kayak gini bakal awet dikiko sorga. Oh, saudara. Yang enggak sorga, yang neraka berarti, yang tidak beretitud dalam dagangannya. Wow. Yuk, malam ini, ingin enggak 2020 adalah menjadi tahun jawaban Tuhan buat kita? Tahun kasih kuasa Tuhan di juragan buat kita? Selain beriman, selain berdoa, jangan-jangan berkuasa, bangun etitud yang keren Bapak Ibu. Etitud itu punya pengaruh terhadap lebih cepatnya kemuliaan dan jawaban alat turut-turut buat kita. Bahkan satu negara yang katanya belum ketemu Tuhan, baru ketemu ciptanya Tuhan, matahari aja dengan etitudnya mencapai karya yang luar biasa dalam hidupnya. Dan kemarin terbukti loh, virus corona masuk. Seluruh dunia cari masker. Luarang kabih, munggak kabih regani masker, saudara-saudara. Tau-tau muncul berita, negara Jepang produksi masker dan dijual, khususnya ke Cina, dengan harga diskon yang luar biasa, karena mereka ingin menolong. Yang lain ngambil kesempatan dalam kesempitan. Negara bunga sakura ini malah ngasih telagan, tidak ngambil kesempatan, malah nolong bos. Haleluya. Etitud tanpa Tuhan aja bisa buat perkara besar terjadi. Apalagi kalau kita beretitud bersama dengan Tuhan Yesus yang luar biasa, lebih dasyat dari Jepang. Tuhan akan kerjakan lewat hidup kita. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kita suka lupa kebenaran yang sesederhana ini dalam kehidupan kita. Kita mikir yang tinggi-tinggi, sampai yang remeh-remeh. Begini malah gak pernah kita lakukan. Wah, bahkan akhirnya membuat kita mempermalukan Tuhan. Karena kita bilang, punya Tuhan yang besar. Tapi etitud kita ngalah-ngalah orang yang gak punya Tuhan, saudara. Yuk, yuk, hari ini saya pun mau bertobat loh, saudara. Saya pun mau merendahkan diri dan berubah. Berapa kali, kadang-kadang kalau bilang, saya pendeta, tujuannya Ben dapat diskon 10%, saudara. Untuk pelayanan, tujuannya supaya di diskon sekian persen. saya rubah, kalau ada uangnya harganya berapa, sudah gak usah diskon, saya bayar itu aja. Beberapa orang mulai bingung. Pak, karena ini gereja kita diskon 10, kayaknya masih ada kok, kita bayar aja gak usah diskon. Kaget ya, saudara. Etitud itu ditunggu sorga dan dinantikan sesama, saudara kok. Amen. Sampai muncul satu kata dalam bahasa Inggris yang keren, your attitude. Determines your altitude. Perilakumu akan mempengaruhi pencapaian dalam hidupmu, saudara kok. Perilakumu akan mempengaruhi prestasi-prestasi dan pencapaian dalam hidupmu. Your attitude determines your altitude. Wow. Kenapa pencapaiannya ngono-ngono dok? La attitude itu ya ngono-ngono dok ya, saudara kok. Hari ini kita minta Tuhan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku, Ubah kebiasaanku Tuhan. Ubah habitku Tuhan. Yang lama lenyap, dan biar yang baru terbit atas kita. ku telah mati dan tinggalkan apa yang Tuhan gak berkenan. Kau siapa itu? G kali ya. Yes. Katakan yuk. ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang aman. Udah waktunya gereja ngajar kayak begini ya. Value ini. Kadang-kadang di kekristenan, di gereja yang diajar, cuma mendadak di berkati. Mendadak di promosi. Enggak ngajar proses yang benar, perilaku yang benar. Katakan. Hidup ini, ku letakkan pada mesbamu ya Tuhan. ada mesbamu ya Tuhan. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. One more time sekali lagi yuk katakan. Wow. Hidup mati dan tinggalkan. Ubah kami Tuhan. Baharui kami Tuhan. Semua yang sia-sia, yang gak berheroik, yang gak bervalue, yang jauh dari nilai-nilai kerajaan sorga. Tinggalkan. James Miller, Renewal Aslo. Hei, hidup ini ku letakkan. oh 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 Sekali lagi, sekali lagi. Gu telah mati dan tinggalkan. Hei, sarang hidupku ya mama. Saya juga mau bertobat bersama-sama yuk. Semuanya sia-sia. Biarkah kristenan dan gereja Tuhan gak malu-maluin, saudara. Orang ngisi-ngisi nih, saudara. Kita malah ada mestinya di atas tandat yang ada, yang dunia ada. Hidupku ini, ku letakkan pada mesbah-Mu. Let your will be done in my life, Lord. Jadilah mati, seperti yang kawing ini. Berapa kali saya share ini di anak-anak rohaniku. Mereka aja berkata, kami hampir gak pernah gereja ngajar yang beginian kok. Jujur, sampai pendeta, pemimpin gereja, semua tukang minta diskon. Semua minta fasilitas. Padahal kita tahu mestinya mereka mampu, tapi mereka ngeri kok. Thanks, kau pernah mengajar yang beginian. Supaya Yesus standarnya dan kegerjanya standarnya lebih tinggi dari dunia yang ada. Oh God. Saya cuma ingat mati selimau berkata, biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Lalu mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kata good work di situ. Salah satunya attitude Anda dan saya biar memberkati banyak orang. Nanti melihat, orang akan dibawa kepada Yesus. Karena melihat attitude dan perbuatan baik yang luar biasa yang Anda dan saya kerjakan dalam hidup ini. Kita bertobat sama-sama yuk. Kita pulang diubahkan dan hidupi, jalani hidupmu dengan attitude kelas kerajaan sorga. Saudara. Hei, ku telamah. Saya serahkan kepada Ibu Nani. Hingga tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti bagi hidup ini. Yang ku letakkan kepada Yesus baru yang kuat. Yang ku letakkan kepada Yesus baru yang kuat. Menjadilah padaku seperti yang kami mimpi. Yang ku letakkan kepada Yesus baru yang kuat. 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 Terima kasih.